Intro Kerusuhan terjadi di lapas narkotika kelas 3 langkat Sumatera Tawara. Sejumlah napi membakar fasilitas dan mobil yang berada di lapas. Informasi yang didapatkan dari aparat setempat, kejadian bermula saat jam buka pintu sel dilakukan pada manusia. Diduga ada warga binaan yang membawa sabu. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan tetapi pelaku berusaha melarikan diri. Petugas lapas akhirnya menangkap pelaku tersebut. Diduga petugas tersebut memukul pelaku yang kedapatan membawa sabu. Semua warga binaan langsung berkumpul, mendobrak dan membawa pelaku kembali ke blok. Para napi juga kemudian mendobrak pintu utama dan menguasai lapas narkoba. Mereka juga dilaporkan melakukan aksi pembakaran lapas, mobil petugas dan fasilitas lapas. Personil polres langkat bersama Polda Sumatera Tora dan TNI segera mengamankan lapas. Kapolda Sumatera Tora, Idjen Pol Agus Andrianto, membenarkan kericuhan di lapas narkotika langkat Sumatera Tora terjadi diduga karena pemukulan yang dilakukan petugas lapas terhadap salah satu napi yang kedapatan memiliki narkotika. Pemukulan yang dilakukan petugas menimbulkan reaksi dari para napi lainnya yang akhirnya melakukan kericuhan. Menurutnya, pada saat penangkapan, petugas lapas melakukan pemukulan terhadap warga binaan. Jadi, warga binaan menolong dan menyelamatkan. Agus juga menambahkan, saat ini petugas gabungan dari TNI dan Polri telah melakukan penjagaan dan melakukan negosiasi dengan napi yang ada di dalam lapas. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap sekitar 500 napi yang kabur dari 1.635 napi yang menjadi warga binaan lapas narkoba langkat. Sekitar jam 12 saat kami dapat laporan. laporannya itu terjadi kebakaran di lapas narkoba. Sehingga kami diminta untuk mengirim atau menghubungi pemadam kebakaran. Ya, kami hubungi pemadam kebakaran. Sampai di sini ternyata situasinya berbeda. Bukan hanya lapas yang terbakar, tapi ternyata napi sudah ada yang di luar lapas. Itu yang kami dapat di awal. Jadi napi sempat nyurang tadi pemadam kebakaran. Menurut keterangan warga, pada saat pemadam yang pertama datang, itu napi sempat melempar. Sehingga pemadam yang pertama itu balik kanan. Tapi sudah ada pemadam kedua yang berhasil memadamkan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triplata TV, Salam Jubatak. Terima kasih telah menonton!